Mari kita mulai acara kita, saya akan memimpin acara kita malam hari ini dengan doa dalam agama Kristen atau Nasrani. Untuk kakak-kakak yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan percayanya masing-masing. Baik, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur malam hari ini, engkau terus berikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, mengujaukan kami dari virus corona, berkentur Tuhan, engkau berikan kami kesehatan. Biarlah Tuhan kami terus memiliki pengharapan dan kekuatan daripadamu, sehingga di tengah-tengah berita duka yang kami boleh alami, yang boleh kami dengar, kami tetap memiliki pengharapan. Malam hari ini kami akan belajar bersama-sama ya Tuhan tentang suami Dika, bersama para pembicara kami malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan, pembicara kami, moderator, panitia, bahkan kami semua peserta dan jaringan yang ada kami serah dan kuasamu, telah memimpin acara ini dari awal hingga akhir, sehingga boleh berjalan dan lancar. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk teman-teman yang belum bergabung, supaya mereka juga boleh bergabung bersama kami untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan cap syukur. Amin. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Nono karena telah membuka acara kita dengan doa pembuka. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada webinar kita malam hari ini kita akan terdapat dua pembicara hebat yang membahas seputar edukasi di masa, maaf, yang akan membahas edukasi suamedikasi di era pandemi. Untuk pembicara pertama akan mengangkat tema strategi isoman bagi ibu hamil dan menyusui, dan juga pembicara kedua akan mengangkat tema suamedikasi pada masa pandemi. Tentunya ini sangat menambah insight baru untuk kita semua dan kita semua semoga dapat pengetahuan dari pembicara kita pada malam hari ini. Sebelum itu, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan apabila terdapat pertanyaan seputar materi yang akan diberikan nanti, dapat langsung bertanya dengan cara mengetik pada kolom chat, dan pertanyaan akan dipilih 3-5 pertanyaan menyesuaikan dengan waktu. Pertanyaan Universitas Indonesia, saat ini beliau juga tengah mengambil subspesialis di bagian fertilitas dan endokrinologi. Nah, Dr. Stephen ini sekarang berpraktek, aktif berpraktek di RSU Detarakan dan juga di RSU Hermina Podomoro. Dr. Stephen, apakah sudah bergabung? Sudah, terima kasih Ibu Jessica atas undangannya. Saya juga hendak mengingatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk pertanyaan silakan ditulis di chat box. Kemudian nanti akan dipilih dan akan dijawab langsung oleh Dr. Stephen. Silakan, Dr. Stephen, waktu dan ruang virtual ini saya silakan kepada Dr. Stephen. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih atas undangannya untuk teman-teman semua dari VKS UPH maupun dari Cipta Smart. Saya sangat-sangat senang dan mengucap syukur bisa bergabung bersama teman-teman sekalian. Kita bisa belajar pada malam hari ini. Mungkin waktunya juga terbatas, namun di waktu yang terbatas itu kita mencoba untuk memaksimalkan materi yang ada supaya kita bisa belajar banyak di malam hari ini. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihatkah? Ya, sudah, dok. Sudah ya? Oke, saya diminta untuk membawakan tentang bagaimana sih atau strategi untuk melakukan isolasi mandiri bagi Bu Mil dan Bu Suwi. Ini merupakan bahan atau materi yang sesuai dengan profesi saya. Saya saat ini merupakan seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia dan juga Perkumpulan Opsetri dan Ginekologi Indonesia dan juga bekerja di bawah lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Baik, kita akan mulai dengan statistik. Dari angka bahwa kita tahu COVID yang kita kenal selama ini dari akhir tahun 2019 ternyata bukan COVID yang sama di awal-awal pandemi. Di sekarang ini kita sangat-sangat ditakutkan atau bahkan dikhawatirkan ya bisa kata-katanya demikian dengan varian-varian yang ternyata bukan hanya satu varian, dua varian tapi kalau dilihat nih yang paling sekarang-sekarang ini ada nih yang bulan Mei ialah varian Delta dan juga kalau misalnya kita lihat lagi sekarang ini berkembang yang disebut juga varian Kappa. Mengapa ini ditakutkan? Kenapa? Karena secara teoritis ternyata varian ini memiliki kekuatan penyebaran 100 kali lipat dan ketika masuk ke tubuh manusia dia memiliki kekuatan 100 kali lipat di dalam virulensinya, dalam hal virulensinya. Jadi kalau misalnya si Alpha memiliki kekuatan 1 sedangkan si Delta ini bisa memiliki 100 kali lipatnya. Artinya apa? Bila seseorang bisa terkena kondisi atau misalnya terkena virus COVID-19 yang bervarian Delta ini dia akan mengalami inkubasi yang lebih cepat yang biasanya sekitar 4-5 hari kadang-kadang 2-3 hari sudah timbul gejala. Dan kabar buruknya ialah ternyata varian ini memiliki kecepatan penyebaran yang lebih cepat. Itulah mengapa nanti kita juga akan membahas kenapa memakai masker dua lapis menjadi sangat penting di dalam menghadapi varian-varian baru ini. Kenapa dikasih kata-kata Alpha, Beta, Gamma, Delta ini tentunya untuk mengurangi pendiskreditan daripada negara-negara asal daripada varian-varian tersebut. Jadi kita nggak bilang lagi COVID dari Wuhan kita nggak bilang COVID dari India tapi kita ngomongnya COVID memakai kata-kata Alpha, Beta, Gamma, Delta dan seterusnya sampai ke apa. Saat ini varian Delta ini bukan hanya mengkhawatirkan di lingkungan Asia saja namun ternyata di lingkungan Inggris di daerah England sana menempati sekitar 96% daripada penularan COVID di sana. Angkanya begitu cepat. Mengapa sih angka-angka India sampai Jepang ini begitu rendah sampai saat ini karena pada saat dilakukan pengambilan sampel atau pada saat dilakukan penghitungan statistik nyata UK ini lebih siap di dalam melihat atau mempeliti varian-varian apa yang terjadi di mereka. Sedangkan kita tahu seperti di Indonesia kita mengetahui seseorang positif COVID-19 itu sudah termasuk baik gitu. Apalagi kita ingin mengetahui variannya kita butuh sesuatu tindakan diagnostik yang lebih cepat dan lebih akurat lagi untuk mengetahui materi-materi varian apa yang berada di lingkungan kita. Next. Nah ini adalah gambaran statistik yang cukup baik menurut saya dari teman-teman perupa data. Mengapa dikatakan cukup baik? Karena di sini mewakilkan kontinuitas atau kesinambungan daripada angka-angka yang berada di hari-hari sebelumnya. Kalau kita ingat bahwa PPKM darurat ditegakkan atau diadakan pada tanggal 3 Juli lalu dan direcanakan sampai tanggal 20 Juli di sini sebetulnya pemerintah sudah mulai takut, khawatir. Kenapa? Karena yang meninggal pun juga makin lama makin banyak gitu. Dilihat bahwa angkanya ini makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi mengapa demikian kalau teman-teman dari pemerintah mengatakan bahwa karena uji diagnostik kita diperbanyak, dipercepat perharinya. Tidak juga melupakan bahwa vaksin yang disuntikan itu ditargetkan oleh pemerintah mencapai 1 juta vaksin di dalam sehari, walaupun memang banyak kontroversi di lapangannya. Seperti kita lihat di dalam kas, di dalam angka-angka yang dijabarkan oleh teman-teman di perupa data ini bahwa Jakarta menempati tempat pertama di dalam terjadinya kasus daripada COVID-19 ini. Memang kita nggak bisa melihat apakah varian delta atau varian kapa, alfa, beta, dan sebagainya di kasus-kasus ini. Namun yang kita bisa lihat bahwa kita buka mata kita lebar-lebar, kita harus membuka wawasan kita sebesar-besarnya bahwa yang namanya COVID itu bukan sesuatu yang harus bisa diremehkan, namun harus diwaspadai dan harus dikhawatirkan. Organisasi saya dalam hal ini Persatuan Opset Triginekologi Indonesia tetap menyarankan dan tetap meng-encourage semua ibu hamil maupun ibu menyusui untuk melakukan 5M. Sampai saat ini bahkan ada yang mengatakan 6M, bahkan ada yang mengatakan 10M. Namun kalau kita ingat lagi dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kembali bahwa 5M yang kita canangkan atau yang kita ramaikan ini ialah pertama untuk memakai masker, patuhi prokes tentunya, sering-sering cuci tangan apakah itu dengan air mengalir atau dengan alkohol, membatasi mobilitas, stay at home, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak. Ini sangat penting, mengapa? Karena sebetulnya dengan melakukan hal-hal demikian saja sudah membantu banyak untuk menjaga penularan. Nah, yang ini juga penting. Kenapa? Karena sekarang bukan hanya memakai satu masker saja. Kita dibinta untuk memakai dua masker. Kenapa? Untuk teman-teman yang mungkin tidak bekerja di lingkungan kesehatan, bisa hanya memakai satu masker bedah dan juga satu masker kain. Itu sangat-sangat ideal. Ini adalah rekomendasi dari teman-teman di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Namun untuk teman-teman yang bekerja di daerah lingkungan kesehatan, red zone, bahkan kalau saya sendiri, karena saya sekarang berpraktek atau belajar di Rumah Sakit Cipta Manggur Sumo dan juga bekerja di area Sudetarakan, Jakarta, mungkin kalau bisa dikatakan zona saya bukan zona merah lagi, tapi zona hitam. Karena merupakan rujukan nasional dan rujukan DKI untuk kasus COVID. Saya sekarang ini selalu memakai N95 dan memakai satu masker lagi. Jadi jangan bingung kalau di wajah saya ini ada merah-merah, bahkan di PPP saya juga ada merah-merah maupun ada pandai barat, karena memang sudah terbiasa untuk memakai masker tersebut. Perlu diingat bahwa respirator N95 ini sudah wajib. Sudah wajib hukumnya ketika kita berada di lingkungan red zone atau di lingkungan yang berurusan dengan fasilitas kesehatan. Dan untuk menggunakan simpul tali masker, kita bisa melihat pada gambarnya, teman-teman dengan mudah bisa mengambil gambar ini, dengan mudah mengunduh di semua media sosial, karena ini memang disebarkan untuk umum. Sangat simpel, ini direkomendasikan oleh CDC dari Amerika di tahun 2021, karena sekarang ini mereka di Amerika sebetulnya sempat, Joe Biden mengatakan bahwa, bagi teman-teman yang sudah divaksin, tidak perlu lagi memakai masker. Tidak perlu lagi memakai masker. Tapi ceritanya menjadi berbeda ketika virus Delta, varian Delta itu masuk. Sekarang mereka diencourage lagi untuk memakai masker, bahkan dilakukan persimpulan di sisi-sisi daripada pemasangan maskernya, sehingga lebih ketat atau lebih terpakai baik pada pipinya tersebut. Baik, penelitian yang dilakukan oleh Poggi pada tahun 2020, bulan April sampai April 2021 kemarin, mengambil sampel sekitar 536 ibu-ibu hamil. Ternyata, sebagian besar diantaranya, sekitar 51,9 persen atau dibulatkan menjadi 52, itu tidak bergejala. Ini sebetulnya dikatakan kabar baik juga kabar baik, tapi kabar buku juga ada 48 persen diantaranya itu memiliki gejala. 72 persen diantaranya itu terjadi pada trimester 3 atau menjelang persalinan. Nah, yang berbahaya ini ialah yang bergejala tentunya. Nanti kita akan berbicara banyak gejala-gejala apa yang bisa dalami oleh pasien-pasien dengan COVID-19. Kenapa? Karena gejalanya ini bisa berkembang menjadi kritis maupun berat yang membutuhkan perawatan ISU, yang tentunya bisa saja masuk ke dalam kondisi yang mengancam nyawa. Berikut adalah gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Kalau dulu teman-teman ingat, Kemenkes awal-awal pandemi mengatakan ada istilah orang tanpa gejala atau pasien tanpa gejala. Ini digambarkan dengan frekuensi nafas sekitar 12-20 kali per menit dengan saturasi oksigen 94 persen. Nah, gejala ringan ini juga banyak. Demam, batuk, kelelahan, aronexia, sakit kepala, anosmia, tidak bisa menghidu makanan dan sebagainya. Lagi juga pengecapan, tidak bisa merasakan walaupun ditaruh di lidah. Nyeri tulang otot, nyeri tenggorok, lilak bersin, mual, muntah, diare, mata merah, frekuensi nafas, sama 12-20 kali per menit dan juga saturasi masih di atas 94 persen. Berbeda cerita dengan gejala sedang. Kalau teman-teman ingat ada istilah krias bronchopneumone, di situ ada batuk, demam, dan juga nafas yang cepat. Nah, itu adalah gejala sedang atau gejala-gejala awal daripada penomone COVID yang memburuk. Dengan saturasi mulai menurun kurang dari 94 persen, sedangkan ketika kita berbicara dengan gejala yang berat atau yang kritis, gejala-gejala yang tadi disebutkan di gejala sedang itu ditambahkan dengan frekuensi nafas yang semakin cepat, bahkan di atas 30 kali per menit, distres pernafasan berat dan saturasi oksigen kurang dari 90 persen. Kondisi kritis yang disebutkan di bawah ini, IRFD, sepsis, shock sepsis, atau multi-organ failure, memerlukan perawatan di HCU atau di ICU. Dan tentunya nggak gampang untuk mencari perawatan di HCU dan ICU. Gejala sedang dan gejala berat ini adalah dua macam atau dua klasifikasi gejala yang harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana sih perjalanan COVID-19 ini? Ini kita berbicara mengenai patofisiologi atau bagaimana sih COVID ini bisa akhirnya menimbulkan gejala sampai urusan ke kondisi yang kritis. Kita tahu bahwa ketika COVID-19 ini terhirup oleh seorang host, atau seorang pasien, dia bisa masuk melalui lubang hidung maupun lubang mulut. Nah, pada awalnya, kurang dari nol hari. Nol hari ini kita kenal sebagai tanda dimulanya hari pertama terjadinya gejala. Presim photomatic fase. Di sini tidak ada yang tahu gejalanya apa, karena memang tidak terasa apa-apa. Bahkan si pasiennya pun juga tidak tahu kalau dia memiliki COVID-19 di badannya. Masuk ke dalam, setelah daripada presimplomatic phase, ialah symptomatic phase. Di mana symptomatic phase itu bisa terjadi di hari 0 sampai hari ke-7. Jadi ingat, pada saat gejala dimulai, sampai 7 hari ke depan, ini adalah momen-momen di mana kita bisa mengetahui apakah ini akan memburuk atau membaik. Karena itu benar-benar disarankan kepada teman-teman yang mengalami COVID-19 atau saudara-saudara dan sebagainya, keluarga dan sebagainya itu, harus benar-benar celik matanya, harus benar-benar waspada pada saat 7 hari pertama gejala ini. Kenapa? Kalau kita kurang teliti atau kurang telaten di dalam hal makanan yang bernutrisi, kita kurang telaten di dalam makanan vitamin dan obat-obat, kita bisa mengalami kondisi yang severe atau bahkan critical illness. Nah, sampai 0 sampai 7 hari ini, di situ akan diputuskan atau rata-rata kebanyakan pasiennya akan masuk ke rumah sakit atau enggak. Atau bisa dikatakan dari gejala ringan akan masuk ke gejala berat, gejala sedang atau tidak. Nah, ini adalah yang ditakutkan di mana pasien mau tidak mau setelah hari ke-7 mengalami perburukan di mana dia akhirnya masuk ke kondisi severe illness atau perburukan dan akhirnya masuk ke critical illness. Tentunya kalau kita ngomong critical illness yang disebutkan tadi ada ARD, ada shock septic, septic, dan sebagainya. Itu harus masuk ke dalam ICU yang tentunya enggak gampang hari gini untuk mencari ICU. Nah, Kemenkes tahu kondisi tersebut. Kemenkes tahu apa yang terjadi pada masyarakat. Walaupun banyak yang bilang, oh Kemenkes telat, Kemenkes harusnya lebih cepat, dan sebagainya. Nah, tapi tentunya pada saat ini ada langkah-langkah yang diambil dalam beberapa hari yang lalu di mana rumah sakit itu sebetulnya harus memastikan seorang pasiennya bergejala sedang dan berat atau kritis atau perlu dirawat atau tidak. Penapisannya saat ini harus dilakukan di telemedicine yang dilakukan atau ditenggarai oleh si teman-teman Kemenkes. Pasien itu dibagi, apakah ringan atau tanpa gejala. Dari situ bisa dibagi apakah dia bisa melakukan isoman atau memang harus masuk ke rumah sakit. Jadi teman-teman ingat, yang boleh melakukan isolasi mandiri adalah dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Sedangkan untuk yang gejala sedang, berat, atau kritis itu memang harus masuk ke rumah sakit. Pasien isolasi mandiri tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan melalui layanan telemedicine. Di mana si Kemenkes tersebut melakukan kerjasama dengan 11 platform telemedicine. Teman-teman pasti sudah melihat di media sosial, Halo Doc, Halo Dokter, dan sebagainya. Dan memberikan jasa konsultasi dokter dan juga pengiriman obat secara gratis. Kemarin saya mengirimkan file ke teman-teman panitia, boleh dibagikan ke para peserta. File itu bercerita tentang macam obat apa yang diberikan, vitamin apa yang diberikan, bagaimana atau caranya untuk mengontak daripada layanan-layanan atau hotline yang bisa dihubungi sehingga ketika terjadi ketergesaan atau emergensi bisa dihubungi nomor-nomor tersebut. Nah, Kemenkes memberikan pesan melalui WhatsApp berupa notifikasi dan kode akses kelayanan telemedicine kepada pasien isolasi mandiri. Ingat, ini hanya bisa dilakukan bila si pasien atau si host tersebut melakukan pemeriksaan PCR di laboratorium yang berafiliasi dengan Kemenkes. Nah, itu daftarnya juga ada kemarin, saya sudah bagikan di teman-teman panitia, bisa langsung dibagi ke panitia ya, pdf-nya. Masyarakat dihimbau tes PCR di laboratorium tersebut, 742 laboratorium tersebut apeliasi, dia akan masukkan ke dalam new record big data. Big data ini sangat-sangat penting untuk ke depannya, mana yang sembuh, mana yang meninggal, mana yang perbaikan, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan ibu hamil dan juga ibu menyusui? Ternyata ada syarat-syaratnya. Kalau tadi kita sudah ngomong perjalanan penyakit, lalu kita juga ngomong syarat-syarat dan juga bagaimana telemedicine dilakukan, ibu hamil yang melakukan isolasi mandiri harus mengikuti telemedicine. Teman-teman ingat, kalau misalnya ada beberapa berita mungkin dialami oleh keluarga atau teman-teman sendiri, bahwa ternyata isolasi mandiri juga bisa berujung buruk, bisa berujung kematian. Ketika dia di dalam kamar, tidak ada yang menanyai kondisinya, tidak ada yang mengupdate kondisinya, pemerintah turun tangan dengan cara melakukan pemberikan fasilitas telemedicine tersebut. Ikuti instruksi dari tenaga kesehatan, tersedia termometer dan pengukuran saturasi oksigen itu sifatnya minimal. Sebisa mungkin termometer, kalau bisa air raksa pun yang minimal pun juga nggak apa-apa. Pasien-pasien tersebut harus tidak bergejala OTG atau gejala ringan. Memiliki fasilitas atau tempat untuk isoman yang memadai. Maksudnya apa? Kalau ternyata pasien tersebut hanya tinggal mengat di satu bedeng, di kondisi keluarga yang benar-benar terbatas secara sosial, dan yaudah lingkungan udaranya sekitar satu bedeng itu 2,5 meter x 2,5 meter. Lingkungannya di situ-situ aja. Saya rasa sangat-sangat sulit untuk dilakukan fasilitas, untuk dilakukan isolasi mandiri. Saya rasa baiknya pasien tersebut untuk dimintakan melakukan isolasi mandiri seperti Wisma Atlet atau sekarang yang baru dibuka itu Wisma Pasar Rumput. Tempat isomannya tersebut harus memiliki sirkulasi udara atau ventilasi dan juga pencahayaan yang ideal, di mana pasien tersebut bisa bernafas lega, bernafas bebas, bukan hanya ruang AC yang tertutup saja, sehingga udara atau virusnya itu bercampur dan nggak keluar-keluar akhirnya. Nah, yang perlu dikhawatirkan yang terakhir ialah hati-hati bila ada tanda-tanda kegawat daruratan kebidanan dan nifas. Nah, apa yang disebut kegawat daruratan kebidanan dan nifas? Ini merupakan bidang saya, di mana pasien tersebut bisa mengalami pedarahan, pedarahannya bisa di trimester 1, 2, 3, atau pedarahannya pas kelahiran, atau kita bilangnya pedarahan pospartum. Yang kedua ialah kejang. Pasien kejang ini adalah pasien penak racunan kehamilan atau preklampsia, dia bisa mengalami kejang dengan COVID, bahaya, tapi ini bisa terjadi. Lalu juga pasien-pasien yang belum lahiran bisa mengalami pecah ketuban. Pecah ketubannya ini pun juga bisa cukup bulan atau belum bulannya, atau preterm. Gerak janin yang berkurang, kontraksi berulang, dan juga pandangan kabur, nyeri kepala, maupun nyeri ulu hati. Apa sih yang harus dilakukan pada saat isoman? Ingat, berkomunikasi sesering mungkin dengan keluarga dan teman secara berkalah. Ayah saya sekitar tanggal awal-awal Juli kemarin dinyatakan positif COVID. Akhirnya saya minta untuk dilakukan isolasi mandiri. Pada saat itu, Kemenkes belum mengeluarkan program telemedicine. Akhirnya saya memutuskan untuk telemedicine dengan dokter penyakit dalam di rumah sakit saya. Setiap pagi, kita selalu menanyakan kondisi dan kabarnya. Dan setiap malam, kita selalu melakukan video call. Jadi video call, telepon, dan chat itu harus dilakukan oleh teman-teman atau saudara-saudaranya untuk memastikan kemajuan atau progres daripada pasien tersebut. Pasien isoman itu memiliki satu tekanan psikologis yang sangat-sangat besar. Teman-teman bisa bayangin, dalam waktu minimal 10 hari dia harus tinggal di satu ruangan, di satu kamar, di mana dia benar-benar merasa kesepian, di mana dia benar-benar merasa tersendiri, rasa distres, masa stresnya, mana dia harus bisa melakukan ini itu, tapi dia terbatas dengan itu. Kita harus memberikan dukungan moral, kita harus memberikan dukungan psikologis. Dengan video call, telepon, dan chat yang teratur dan reguler, dia bisa menghilangkan atau bisa mengurangi stres yang dialami pada saat dasar tim isoman itu. Jangan lupa untuk banyak istirahat dan minum. Ingat, pada pasien-pasien isoman dia memiliki banyak waktu untuk tidur, banyak waktu istirahat. Tapi perlu diingat juga bahwa pasien-pasien isoman itu harus mengatur jam tidur dan jam istirahatnya. Ada cerita bahwa ternyata pada pasien-pasien isoman pagi siangnya dia tidur, akhirnya malamnya nggak bisa tidur, jam 1, jam 2, sampai subuh. Akhirnya jadi terbalik-balik jamnya dan itu sebetulnya nggak bagus. Kenapa? Karena badan kita memang disetting untuk tidur pada saat malam hari dan pagi siang hari untuk beraktivitas. Jangan lupa untuk minum. Minum sekitar 2-2,5 liter per hari, sekitar 10-12 gelas sehari. Apabila batuk, mengiringkan badan atau dalam posisi duduk. Dan apabila sesak, lakukan posisi proning serta pemberian oksigen. Jangan lupa sediakan oksigen, terutama untuk pasien yang memiliki gejala, baik itu gejala ringan atau bahkan sampai gejala sedang. Ingat, manfaatkan telemedicine untuk konsultasi dan mendapatkan obat. Jangan sampai nekat untuk pergi keluar sendiri ke apotek, karena dengan begitu kalian atau teman-teman yang isoman ini akan menjadi duta daripada COVID-19. Pogi sendiri melakukan rekomendasi atau memberikan rekomendasi. Apa yang harus dilakukan bumi saat isoman? Sebetulnya tadi sudah dijabarkan. Sudah mendapatkan persediaan dari dokter per telemedicine. Lalu juga diberikan obat-obat yang bersifat gejala, menyebutkan gejala maupun antivirus. Lalu juga pengecekan suhu harian dengan termometer tentunya. Lalu juga konsumsi makanan yang kaya protein. Diingatkan lagi, perhatikan BMI ibu. Hati-hati ibu-ibu yang bersifat obesitas. Overweight maupun obesitas. Perlu hati-hati. Kecukupan dalam air, dalam tubuh membutuhkan sekitar 10-12 gelas seperti yang diberikan tadi. Olahraga ringan untuk usia hamil di atas 28 minggu tetap harus bergerak, tetap harus mempergangan badan dan sebagainya. Bila usia hamil di atas 18-20 minggu, hati-hati harus merasakan gerakan anaknya setiap satu jam, paling enggak satu kali. Hindari stres, lakukan hal-hal yang senangi seperti hal membaca buku. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lagi isoman, banyak buku yang belum dibaca dan ingat sekarang buku sekarang banyak yang bersifat e-book atau PDF. Nah, sekarang makin enak kita bisa bebas membaca, kita bisa bebas menulis atau kita bisa bebas untuk membayar hutang buku-buku yang kita belum baca di mana kita targetkan bisa selesai pada saat isoman ini. Mendengarkan musik, yoga ringan, dan membuat rileks, oh ya, tidak melupakan juga berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Teman-teman tentu tahu bahwa vitamin D3 dan juga kalsium sangat-sangat penting di dalam berperan aktif penyembuhan daripada COVID-19 ini. Dia akan meningkatkan antibody. Namun, dalam sinar matahari, vitamin D dan kalsium itu akan menjadi tidak berguna. Sehingga, teman-teman perlu ingat berjemur sekitar 15-20 menit setiap harinya dari jam 9-12 siang akan sangat-sangat membantu di dalam penyembuhan atau pembuluhan COVID-19. Tetap terapkan protokol 5M seperti disembuhkan tadi, membawa sampah masker, hati-hati, bila sesak napas atau demam tinggi, lakukan telemedicine sesegera mungkin supaya bisa dilakukan rujukan kepada rumah sakit. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang memberikan ASI? Di sini ada kontroversi. Ada yang bilang, oh, ibu-ibu lagi kena COVID-19 yang busui itu nggak boleh memberikan ASI. Tapi ada yang juga bilang, boleh kok dengan cara-cara tertentu. Nah, sebetulnya apa sih yang boleh dilakukan dan bagaimana melakukannya? Selalu pakai masker saat menyusui dan merawat bayi. Ingat, kalau memang-memang benar-benar terpaksa bila tidak ada yang merawat bayinya selain dirinya sendiri, selain si ibu itu sendiri, mau nggak mau si ibu tersebut harus memakai double masker, harus memakai face shield pada saat menyusui dan merawat bayi tersebut. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, standarnya adalah mencuci tangan dengan air mengair sekitar 20 detik dengan sabun tentunya, membersihkan dan mendesinfeksi permukaan benda yang sering dengan aman, melakukan inisiasi menyusui diri jaga raut gabung bersama bayi pas kebahirkan. Ingat kembali lagi, ini adalah settingan yang benar-benar optimal atau ideal dalam artian si ibu mampu laksana di ruangannya. Kalau ternyata memang si ibu-ibu tersebut ruangannya sempit atau ternyata memang si ibu tersebut tidak kuat, misalnya terlalu lemas untuk merawat si janin si bayinya tersebut, sebaiknya ada yang melakukan peran si ibu tersebut atau yang menggantikan peran ibu tersebut. Nah, ini ada apabila si ibu tersebut harus mau-mau memberikan asih perah atau asih pada bayi. Pastikan kebersihan saat memerah asih. Jadi ingat, pada saat memerah asih kita harus tetap pakai masker si ibu tersebut. Masker double? Ya, masker double. Cuci tangan? Betul. Ibu tersebut harus cuci tangan sebelum dan sesudah memegang botol daripada asih tersebut. Kita tidak tahu apakah penyebaran virus itu bisa berkembang melalui minum asih atau tidak, tapi tentunya pencegahan adalah merupakan hal yang terbaik. Gunakan cangkir pemulat lebar untuk memberikan asih pada bayi. Ingat, pada saat kita mengambil asih, asih tersebut bisa kita masukkan ke freezer, kita bisa masukkan ke kulkas yang di lantai kedua atau yang sedang, atau kita di suhu ruangan bisa bertahan sampai 4 jam sebelum diberikan kasih bayi. Gunakan wadah dengan tutup untuk menyimpan asih perat tersebut. Nah, ini adalah teknik proning yang tadi disebut-sebut. Ini adalah teknik proning yang dilakukan oleh pasien COVID secara umum, jadi bukan pada pasien ibu hamil. Bila pasien ibu hamil kurang dari trimester 1, misalnya 0-12 minggu, mungkin ini masih bisa diterima. Namun, kalau misalnya pelutnya makin gede atau makin besar, makin cukup bulan, saya rasa ini tidak bisa diterapkan untuk teman-teman yang sedang hamil besar. Ini adalah teknik proning yang direkomendasikan, di mana yang pertama, yang saya bilang tadi, agak tidak pas atau bahkan tidak pas sama sekali untuk ibu hamil. Ini yang kedua, duduk bersama sandar durasi 30 menit. Dok, buat apa sih kita teknik proning? Teknik proning itu tidak menggantikan oksigen. Ingat, itu adalah prinsip. Teknik proning tidak menggantikan oksigen. Itu adalah posisi tubuh di mana dia bisa menginspirasi atau menghisap udara semaksimal mungkin. Kalau teman-teman lihat, dia punya rongga dada semacam dilebarkan, sehingga udara yang masuk itu semakin banyak dan semakin maksimal supaya didapatkan oleh tubuh. sekitar 30 menit dia bisa duduk bersandar. Posisi yang berikutnya, yang ketiga ini, miring. Ini bisa dilakukan miring kanan atau miring kiri pada ibu tentunya dengan sandaran bantal 1, 2, maupun 3. Dan juga ingat, diingatkan lagi bahwa ventilasi ruangan dan juga hirup udara segar sebanyak-banyaknya juga penting. Nah, posisi tersebut ini bisa diulang-ulang setiap 30 menit sampai oksigen datang di tempat isoman tersebut atau sampai pasien bisa mendapatkan fasilitas menunjukkan. ingat teman-teman, ini seakan-akan atau kelihatannya sepertinya hal simpel, tapi sudah banyak pasien-pasien isoman ternyata ditemukan meninggal di tempat isomannya karena hal ini benar-benar penting terutama pasien yang mengalami perburukan gejala. Waspada, apabila gejala yang dirasa semakin memburuk, saturasi oksigen menurun tadi sudah disebut-sebut, cut off point-nya atau batasannya 94%, frekuensi napas yang meningkat apalagi sampai 30 kali per menit, suhu tubuh meningkat atau menurun, ingat ada istilah cold sepsis, di mana ternyata sepsisnya itu bukan sifat demam tinggi tapi demamnya yang cold atau demam yang dingin, malah kurang dari 36,5 derajat celsius. Frekuensi nadi bisa dihitung sendiri, kita bisa melihat jam langsung dan tekanan darah, idealnya kita ada tensian di rumah supaya kita bisa menghitung tekanan darah pasien atau teman-teman yang lagi insoman. Nah, kita cari tahu di mana sih IGD atau ketersediaan tempat saat ini juga Kemenkes sudah membuka link untuk mencari di mana rumah sakit atau IGD yang bisa menerima. Saya tahu dan saya yakin teman-teman pasti akan bilang, dok itu nggak kepake, dok. Dok, saya telepon padahal tersedia aplikasinya ada tapi di telepon nggak ada dan sebagainya. Dengan keterbatasan memang ini diupdate sekitar 3 jam sekali. Setiap 3 jam kan kita nggak tahu ternyata ada pasien lagi masuk, pasien lagi masuk. Dan pasien ini semakin lama semakin meningkat angkanya gitu. Makanya ya rajin-rajin kalau bisa ada keluarga yang terus menanyai, terus mengupdate di mana IGD yang bisa didatangi sehingga pasien bisa dirujuk sesegera mungkin. Take home message-nya apa? Isolasi mandiri hanya dapat dilakukan oleh pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Hati-hati bila gejala memberat. Tadi sudah dijabarkan apa yang harus dilakukan. Hati-hati bila ada tanda-tanda kegawat darurat dan kebidayaan dan nifas. Manfaatkan telemedicine semaksimal mungkin terutama untuk konsultasi dan obat-obatan. Ukapkan atau tanyakan sebanyak mungkin kepada dokter yang melakukan telemedicine kepada teman-teman yang melakukan isolasi mandiri sehingga teman-teman juga bisa merasa tenang dan juga pengetahuan teman-teman semakin bertambah dengan telemedicine tersebut. Memiliki daftar paskes yang dituju apabila terjadi perburukan. Ingat sebisa mungkin paskes yang dituju itu tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena orang kalau lagi perburukan gejala sesak nafas akan semakin sulit kalau misalnya fasilitas kesehatan yang dituju semakin jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan demikian yang bisa saya diskusikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih dokter Steven atas paharan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan sudah ada dua penanya yaitu pertama dari Ibu Kunti Widya yang bertanya untuk Ibu hamil yang positif COVID dengan gejala atau tidak bergejala apakah memungkinkan dapat melahirkan secara normal dan jika ibunya positif COVID saat hamil apakah janinnya juga akan positif COVID? Terima kasih dokter. Silahkan langsung dijawab dokter Steven. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat-sangat bagus dan saya rasa banyak banget yang bertanya hal yang sama. Perlu diingat ketika pasien tersebut memiliki atau didiagnosi sebagai pasien COVID kita tidak serta-merta melakukan operasi. Kita harus melihat kondisi kehamilannya. Kalau memang kehamilannya kurang bulan kita harus melakukan perawatan dulu kita kasih pematangan paru mengurangi mulus-mulus atau memberikan antibiotik dan sebagainya. Namun bila pasiennya sudah cukup bulan atau misalnya sudah istilahnya sudah matang ya Ateram bahasanya kita kita harus pertimbangkan apakah pasien ini mampu untuk melahirkan spontan atau normal atau tidak. Tentunya kita melihat gejalanya. Bila memang kondisi dia sudah masuk ke kondisi yang sesak nafas kondisi yang demam dan juga kondisi yang berat bahkan gejala yang berat mau tidak mau kita tidak bisa melaksakan dia untuk melahirkan spontan atau normal. Namun bila gejala dia masih orang tanpa gejala yang saya sebutkan tadi atau dengan gejala ringan pasien tersebut masih bisa dilakukan tindakan normal masih ada tempatnya. Tapi tentunya teman-teman ingat bahwa ini ada syarat yang ketentuan yang berlaku dalam artian kalau ternyata ada penyulit lain seperti ada penyulit obstetri atau kebiduan lain seperti hari-hari di bawah atau seperti letak yang lintang atau misalnya pasiennya memiliki preklampsia atau tekanan darah tinggi atau keracunan kehamilan tentunya kita tidak akan menunda lama dan kita akan melakukan tindakan operasi atau seksio. Tadi pertanyaan berikutnya gimana Bu Jessica? Jika ibunya positif COVID saat hamil apakah janinnya juga akan positif COVID? Baik banyak literatur yang saya sudah baca mengungkapkan bahwa tidak terjadi yang namanya transmisi secara vertikal dari ibu ke janin itu tidak terjadi jadi sawar placenta atau barier placenta itu tidak dilewati oleh virus itulah kita harus mengucap syukur kepada yang di atas bahwa ternyata hari-hari atau placenta itu memiliki satu kekuatan yang sangat-sangat baik di dalam mencegah penularan dari ibu ke si janin apa yang terjadi? penularan itu akan terjadi antara lingkungan dengan si bayi tersebut maka tadi disebutkan pada saat pasien tersebut melakukan isoman bila memang harus mau tidak mau melakukan menyusui dengan asi yang langsung dari putingnya si ibu sebisa mungkin memakai masker dua memakai face shield sehingga tidak mengeluarkan ziplat atau tidak akhirnya dengan nafasnya akhirnya mengeluarkan virus yang akhirnya terhirup oleh si janin atau si bayi tersebut baik, terima kasih dok kita lanjut ke pertanyaan kedua mohon maaf untuk sebelumnya untuk para partisipan kita hanya akan memilih kurang lebih sekitar tiga pertanyaan saja yang relevan dengan materi yang telah disampaikan oleh dokter Stephen sebelumnya yang ke pertanyaan kedua dok dari ibu Niken Mona Lisa pertanyaan yang cukup baik ini apakah ibu hamil yang positif covid-19 yang mengkonsumsi obat covid-19 apakah tidak ada kontraindikasi dengan janin dan apakah hanya vitamin dan herbal saja untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terima kasih silahkan silahkan dokter Stephen baik, terima kasih jadi pertanyaan bagus banget ini ada antivirus yang bersifat tidak teratogenik dan ada antivirus yang bersifat teratogenik contohnya kalau antivirus yang bersifat teratogenik ya lah mohon maaf ya merek dagang ya kayak afigan gitu sedangkan yang non-teratogenik seperti fluvir atau oseltamivir nah itu masih bisa diterima ketika saya diskusi dengan teman-teman penyakit dalam mama paru itu tidak bersifat teratogenik nah apakah kalau misalnya kita hanya diberikan herbal atau vitamin saja bisa tersembuh daripada covid-19 itu tergantung daripada gejala apa yang dialami pasien tersebut bila pasien tersebut masih gejala yang sifatnya tidak ada gejala sama sekali itu masih bisa namun ternyata kalau sudah masuk ke gejala ringan Kemenkes sudah memberikan standar bahwa itu paling tidak harus diberikan antivirus antivirus yang mungkin paling ringan seperti oseltamivir yang saya sebutkan tadi dosisnya tadi sudah saya bagikan ya di apa di pdf atau ebook yang saya nanti akan dibagikan ke teman-teman peserta dan ingat dosis tersebut harus benar-benar disesuaikan dengan pasiennya jadi jangan main asal makan aja ya sekarang-sekarang ini kan mohon maaf orang awam jadi seakan-akan jadi dokter ya semua main makan aduh beli afigan aduh beli fulfir aduh beli ini dan sebagainya mohon maaf saya gak nyebut merek dagang bukan maaf apa-apa karena memang ini yang terjadi gitu jadi apa yang terjadi ialah orang awam seakan-akan memakan itu seperti apa ya istilahnya ya seperti obat masuk angin kayak mungkin ya tanda kutip ya gitu seperti obat cacing dibeli gitu obat itu obat anti parasit ya yang kita kenal apa ivermectin ya ivermectin nah untuk informasi bahkan pemerintah sudah mengambil alih semua nanti obat-obat tersebut akan dialirkan atau disalurkan hanya melalui kimia farma apotik dari BUMM jadi memang itu sangat-sangat berbahaya banyak banget ditimbun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan jadi teman-teman juga jangan terbawa atau terbuai aduh saya juga mau beli ah nanti kita kota ada apa-apa aduh saya mau ini kita kota apa-apa ingat Kemenkes memberikan 11 platform aplikasi untuk melakukan telemedicine kenapa 11 karena memang pasiennya itu banyak sekali kalau teman-teman gak bisa melakukan di platform yang satu coba yang kedua coba yang ketiga coba yang keempat kelima dan sebagainya supaya apa supaya akhirnya bisa mendapatkan layanan tersebut ingat layanan tersebut bisa nanti ditebus obat yang akan diantarkan ke alamat teman-teman sekalian gitu ya next pertanyaan berikutnya terima kasih jawabannya untuk bapak dan ibu untuk pertanyaan mengenai ivermectin nanti mungkin akan lebih pas akan dijawab di sesi kedua ya ini pertanyaan terakhir untuk dokter Steven ya selamat malam dok dari apotekar Daniel Octavia ingin bertanya apakah ibu hamil bisa menerima vaksinasi covid jika diperbolehkan dan apakah ada batasan semesternya terima kasih terima kasih pertanyaannya ini pertanyaan yang bagus banget jadi pada saat awal-awal pandemi ibu hamil tidak boleh awal-awal ya awal pandemi pada sekitar akhir Juni lalu dikatakan bahwa ibu hamil sudah mulai boleh menerima vaksin namun hanya Sinovac dan juga Sinovac dua anti apa dua vaksin tersebut kabar bagusnya ialah tanggal 1 Juli kemarin teman-teman dari Ponggi itu sudah mengupdate rekomendasi mengatakan bahwa semua vaksin yang masuk ke Indonesia boleh diberikan kepada ibu hamil cuman memang rekomendasi itu terbatas di pasien-pasien yang hamil 12 minggu sampai 33 minggu jadi memang karena bersifat rekomendasi kalau memang ada pasien yang mungkin kurang di 12 minggu masih ingin menyuntikkan ya bisa-bisa atau sah-sah aja sebetulnya tapi tentunya tanggung jawab sendiri dan ingat ini sifatnya rekomendasi dari perhimpunan atau dari organisasi pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan ketetapan atau belum mengeluarkan peraturan tentang penyuntikan vaksin terhadap ibu hamil yang menyusui sudah ada tapi yang ibu hamil belum yang saat ini paling terakhir ialah pemerintah mengeluarkan pasien-pasien berusia 12 tahun ke atas ya 12 sampai 17 tahun ke atas itu peraturan yang paling terakhir yang bisa disuntikan pada masyarakat demikian terima kasih sekali atas waktunya dan kesempatannya sangat mengadukasi kita semua sekali lagi kita kasih like di kolom chatnya semua untuk Dr. Stephen terima kasih oh iya Dr. Stephen sebelum kita menyelesaikan sesi kali ini mohon waktunya sebentar tolong dibantu ya Panitia kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Dr. Stephen MC Anastasia apakah bisa dibantu terima kasih terima kasih ibu oke baik kepada Dr. Jessica dan juga Dr. Stephen saya izin untuk mendukung